Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jabar dengan Korlantas Mabes Polri terkait Sistem Samsat Online Nasional atau Samulnas pagi tadi di Gedung Sate Bandung. Dengan penandatanganan tersebut, Jabar menjadi Provinsi ke-6 yang siap melaksanakan Samulnas. Terintegrasinya Sistem Samsat Jebret dengan Samulnas pun diharapkan dapat menjadi solusi kendala antarprovinsi. Gubernur Jawa Barat di Reduan Kamil menandatangani perjanjian kerjasama dengan Tim Korlantas Mabes Polri terkait Sistem Samsat Online Nasional atau Samulnas di Gedung Sate Bandung, Senin pagi. Menurut Ketua Tim Korlantas Mabes Polri AKBP Heri Rio Prasetyo, berbeda dari Samsat Jebret, dengan Sistem Samsat Online Nasional ini bukti E-BPKB dan E-Pengesahan dikirimkan ke alamat wajib pajak yang tertera di SDNK. Sudah berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat. Jadi nanti masyarakat tidak perlu lagi datang ke Samsat, jadi melalui program Samsat online ini, justru berarti hadirat pemerintah di situ. Jadi tidak perlu lagi masyarakat datang untuk mengantari di Samsat biar dengan aplikasi itu, bedanya dengan Samsat Jebret, itu masyarakat harus tetap kembali. Kalau ini nanti bukti E-TB-TKB-nya dengan E-Pengesahannya dikirimkan ke alamat masing-masing pemilik SDNK. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Jabar Hanning Widiat Moko, peluncuran Samulnas ini akan melengkapi Samsat Jebret dan memudahkan wajib pajak membayar pajak tanpa harus bertemu muka. Samulnas pun diharapkan dapat menjadi solusi kendala antar provinsi. Sebelumnya, Samsat Jebret telah menunjukkan lonjakan pendapatan dalam 6 bulan, yaitu setidaknya 200 ribu wajib pajak bertransaksi bayar pajak melalui sistem online. Dirinya pun berharap, melalui Samsat Jebret pendapatan Provinsi Jabar pun semakin bertambah. Samsat Jebret itu sudah menunjukkan dalam 6 bulan, satu lonjakan pendapatan dan mingat sekitar 200 ribu wajib pajak yang sudah melakukan transaksi, membayar pajak lewat online, lewat Gerai Modern, lewat Financial Technology, dan PPOB, Payment Point Online Banking. Jadi, untuk Jawa Barat saja ini sudah menunjukkan sebuah keberhasilan. Dirlantas, Polde Jabar pun menyatakan, dengan Samulnas, kepolisian menjamin kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat. Makanya dari kami, pihak kepolisian, bertugas selain memudahkan masyarakat untuk membayar pajak, kita juga harus menjamin bahwa kendaraannya aman dan tetap menjadi miliknya. Karena kita yang bertanggung jawab tentang kepemilikan kendaraan bermotor untuk masyarakat itu sendiri. Saat ini sudah ada enam provinsi yang siap menjalankan Samulnas, yaitu Bali, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV. Sampai jumpa di video essa kini. Diuri Kemgat.